Dan kita ke informasi lainnya pemirsa dari Indonesia kembali memperpanjang ekspor gas ke Singapura hingga tahun 2028. Dan langkah ini diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau OSDM setelah sebelumnya Indonesia memutuskan untuk menyetop ekspor gas. Pemerintah berencana memperpanjang ekspor gas ke Singapura selama 5 tahun. Hal ini berarti rencana pemerintah menyetop ekspor gas ke Singapura pada tahun 2023 secara resmi dibatalkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengonfirmasi rencana untuk memperpanjang ekspor gas ke Singapura tersebut. Arifin menunturkan Indonesia mengirim gas ke Singapura menimbang karena adanya pasokan. Di sisi lain negara Singapura juga membutuhkan gas Indonesia. Dengan memperpanjang kontrak ekspor gas ini, pemerintah menegaskan masa kontrak gas akan berakhir pada tahun 2028. 89% potensialnya datang dari solar. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak perlu, kita tidak perlu, kita tidak perlu melakukan untuk menggantikan keinginan kita dengan plantasi solar. Jadi kita harus belajar berhati-hati mengenai bahan ini. Sebelumnya, Kementerian SDM pada tahun 2020 lalu, pemerintah menyatakan akan menghentikan pasokan gas melalui biotek. Sebelumnya, Kementerian SDM pada tahun 2020 lalu, pemerintah menyatakan akan menghentikan pasokan gas. Keputusan ini segera diambil tepat 3 tahun mendatang demi memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Bahkan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menegaskan pemerintah tengah mencari pasar domestik untuk peralian pasokan gas yang diekspor. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak 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 Kepala Badan Pengatur Hilir Min Delta